Jajaran Polres Cimahi Jajaran Polres Cimahi menggelar sidak ke sejumlah apotek dan sentra penyedia alat kesehatan di Kota Cimahi terkait minimnya ketersediaan masker, mencegah oknum spekulan masker. Stok masker di Kota Cimahi mulai mengalami kelangkaan hampir sebulan terakhir ini sejak merebaknya virus corona atau 2019 novel coronavirus. Sidak dilakukan ke sejumlah apotek yang ada di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil sidak, stok masker sudah kosong, sementara untuk hand sanitizer jumlahnya hanya tinggal 10 botol. Tingginya permintaan masker dan hand sanitizer menjadi penyebab stok komoditas kedua produk tersebut langka di pasaran. Hal serupa pun terjadi di sentra penyedia alat kesehatan di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Di lokasi ini pun didapati bahwa stok untuk masker dan hand sanitizer sudah kosong. Kami setelah dengan adanya medik itu ya, langsung ke apotek itu bukan beli obat, tapi beli masker saja, makanya kami kebingungan ada apa ini, tapi kami juga tidak langsung, ini dis-dis-dis tidak langsung, jadi distributornya mungkin menaikkan hadang. Sekarang kan jahe, apa itu, temulawak ya, mungkin dari postingan dari WA itu kan. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki mengungkapkan, sebelum melakukan sidak ke apotek atau berbagai sentra penjualan alat kesehatan, pihaknya telah melakukan pengecekan ke perusahaan pembuat masker di Kota Cimahi. Ternyata di sini juga barang saat ini tidak ada, kami masih akan melakukan penelusuran. Kalau sejauh ini memang barang habis, karena permintaan sangat tinggi. Permintaan sangat tinggi, mungkin belum ada barang yang masuk lagi. Kita akan melakukan pengecekan dan juga akan berkoordinasi nantinya dengan Polres Sabas Bandung, karena pusatnya juga ada di Bandung. Kapolres Cimahi menghimbau masyarakat agar tidak perlu panik, menyikapi kelangkaan stok masker tersebut.